Alhamdulillah Ratusan warga binaan pemasyarakatan atau WBP di lapas kelas 2A Pontianak melaksanakan salat tarawih berjamaah selasa malam. Tarawih berjamaah juga diisi dengan ceramah yang disampaikan imam salat. Selain itu, warga binaan juga rutin mengikuti Tadarus Al-Quran. Mereka dibagi dalam beberapa kelompok. Tujuannya agar dapat menghatamkan kitab suci selama bulan Ramadan. Jadi ada mungkin peserta ada 500 orang dari 949 orang. Jadi mereka tarawih bersama dan setelah tarawih kita menghadapkan Tadarusan. Itu Tadarusan ada sekitar 36 orang. Dibagi 3 kelompok. Mereka masing-masing itu sampai selesai beberapa jus gitu ya. Dari pantauan pihak lapas, jumlah warga binaan yang mengikuti salat berjamaah di masjid meningkat selama bulan Ramadan. Kondisi ini pun disyukuri oleh seluruh warga lapas. Mereka berharap Ramadan membawa kebaikan dan kedamaian di hati para warga binaan yang masih harus menjalani masa tahanan mereka. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak.